Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Apa yang akan menanti adalah kehidupan dan realitas sosial yang kejam Film ini menceritakan tentang 7 orang sahabat yang mencari jati diri dan tujuan hidup mereka setelah masa SMA usai Ada yang tetap di kampungnya, Maibashi, dan ada yang pergi ke Tokyo Mereka semua berusaha semaksimal mungkin, tetapi sayangnya dunia ini tidaklah seramah itu pada mereka Rainbow Dash Menceritakan tentang 4 siswa SMA yang diantaranya adalah Natsuki Sahiba, Tomoyama Junaga, Chuyoshi Naoi, dan Keiji Katakura Mereka berempat adalah sahabat dekat Meskipun mereka memiliki keperibadian dan hobi yang berbeda Hari-hari mereka selalu diwarnai dengan kegembiraan dan penuh semangat Natsuki menyukai salah satu siswa perempuan SMA yang bernama Ana Kobayakawa Dan kehidupan sehari-hari mereka mulai berubah Anitomo atau Brother Fry Sota Nosino adalah siswa SMA yang memiliki wajah yang tampan Dia bertemu dengan Mai, yang merupakan adik perempuannya Yukiro Nanasei Mai adalah seorang siswa SMA dan memiliki pemikiran yang luku Suatu hari, Sota bercanda dengan Yukihiro Dia berkata, adikmu terlihat lucu Lalu Mai mendengarkan ucapan Sota tersebut melalui dinding tipis Antara kamarnya dengan kamar Yukihiro Nanasei Alur cerita yang diusung drama ini sangatlah menarik Anda akan dibuat kagum dengan peristiwa demi peristiwa yang dibangun dalam sebuah alur yang tidak biasa Bahkan rasa penasaran Anda karena alur yang dibeberkan dengan seni yang tinggi Hany Kogure Nao adalah siswa SMA yang pemalu dan imut Suatu hari, Onise Taiga bertanya padanya Apakah aku ingin bergencan dengan saya dengan janji bahwa kami akan menikah Lalu Nao tidak dapat menolak proposalnya karena dia takut padanya Cheers Boy Haruki Bandu adalah mahasiswa Universitas kelas 1 Dia selalu aktif bermain judo sejak dia masih kecil Tetapi karena masalah cedera bau menyebabkan dia berhenti berolahraga Teman masa kecilnya bernama Kazuma Hashimoto juga keluar dari judo dan meminta Haruki Bandu untuk membentuk grup pemandu sorak bernama Breaker bersamanya Breaker adalah tim pemandu sorak yang terdiri dari hanya laki-laki Inakuna Rei, Gunjo Berlokasi di pula bernama Kaiden yang misterius tempat-tempat orang terlantar dan tempat pembuangan sampah Seorang pria bernama Nanakusa dan seorang wanita bernama Yu Manabe sudah menjadi teman sejak mereka masih kanak-kanak Sekarang, mereka berdua telah menjadi siswa sekolah SMA dan mereka bertemu lagi di pulau Kaiden Mereka berdua, Nanakusa dan Yu Manabe, terlibat dalam berbagai kasus yang sebagian besar tidak akan berani terlibat atau menjadi tercerah Your Eyes Tale Film ini menceritakan sepasang kekasih bernama Rui Shinozaki dan Akari Kashiwagi Mereka saling mencintai dengan tulus dan menerima kekurangan masing-masing Rui merintis karirnya sebagai seorang petiju yang sukses Namun secara dengan tiba-tiba, ia memutuskan untuk meninggalkan pengimpinnya lantaran suatu hal Rui berubah menjadi sosok yang berdiam dan bergabung dengan kelompok mafia sebagai penagi hutang Tetapi, ada satu kejadian yang membuat Rui berubah dan meninggalkan kehidupan gelapnya Sekarang Rui menjalani kehidupan sederhana dan bekerja serabotan Divock 12 Divock 12 adalah kebalikan dari Covid dengan ide yang mendasari Aku ingin membalikkan keadaan Covid-19 dengan 12 kreator Divock 12 sendiri adalah proyek yang bertujuan untuk menghasilkan 12 film pendek oleh 12 sutradara Proyek ini merupakan salah satu bentuk kedukungan untuk kreator dan aktor yang terdampak pandemi Anantano Bandes Pengantin baru bernama Nana dan Sota Pindah ke sebuah apartemen Dua situasi berbeda dari serial drama terjadi Bagaimana jika Sota menghadiri pertemuan residen dan buka Nana Dan bagaimana jika permainan pertukaran pembunuhan tidak dimulai Terima kasih telah menonton!